Ada yang bertanya kepada saya kemarin tentang Allah Kan saya selalu bilang cahaya Allah, cahaya Allah, cahaya Allah gitu kan Karena memang 100% kita harus memakai Tuhan Allah kita Kalau Anda belum mengaktifasikannya, Anda hanya mengaktifasikan yang namanya agama Itu Anda pencapaiannya belum sempurna Makanya Anda didatangkan leluhur Makanya Anda dibanting-banting dengan yang namanya siklus leluhur Makanya Anda dibanting-banting dengan kesialan-kesialan Kenapa? Karena kalian bukan orang biasa dan karena kalian harus melevel up-kan agama Anda Menjadi bersatunya dengan cahaya Allah Kenapa? Karena leluhur itu kita harus vibrasi hati Jadi gini ya Vibrasi hati itu 4 dimensi Vibrasi hati kita sendiri itu 4 dimensi Dimensi keempat Kita itu dimensi ketiga Kita masuk ke suwongnya kita itu dimensi keempat Kemudian kita harus menghandle antara 3 dan 5 disitulah cahaya Allah Cahaya Allah ini apa? Suwongmu itu loh Enolmu itu loh Heningmu itu loh Persatuan kembar jiwa dengan jiwamu itu loh Menjadi sesuatu penyatuan antara Anda, diri Anda, dan cahaya Allah Sampai sini jelas ya 3 dimensi, 4 dimensi Leluhur ada di dimensi kelima Anda Tabrakan energi Dengan Leluhur Kesialan-kesialan leluhur Anda ulangi Itu yang saya bilang tabrakan energi Paham? Untuk supaya Anda tidak memakai kesialan-kesialan leluhur Di tengah-tengah Anda berada di 4 Anda harus suwong dulu Jadi Siapapun yang punya kedatangan kodam leluhur Anda harus ketemu suwongnya Anda Guru Anda Gurunya ini siapa? Sejatinya diri Anda Tidak perlu cari guru kemana-mana Anda hanya harus hening Ketemu kembar jiwanya Ketemu gaibnya Anda sendiri Itu masuk di 4 Gaibnya Anda sendiri itu masuknya di 4 Leluhur ada di 5 dimensi Sehingga kita bisa menghandle energi 5 Dari 5 Kita sudah berhasil Membantu leluhur Karena setiap leluhur ada PR-nya Setiap leluhur ada PR Kalau Anda cuma diikuti leluhur Dan Anda cuma petentang-petentang memakai kekuatan leluhur 100% Anda sudah sedang mengulangi siklus leluhur Gaibisa Anda akan Leluhur itu akan Mengikuti Akan mengikuti Anak keturunan Anda Karena Anda belum menyelesaikan Belum putus siklusnya Nah ini Siklus leluhur ini harus diputus Supaya ga 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 ngelibet Ga ngelibet di kehidupan Anda Karena leluhur harus di level up kan bersama apa? Karena Anda sudah bersatu dengan 4 dimensi Dan Anda me Anda me-level up kan leluhur Anda menjadi Naik ke Dimensi ke-6 Suwungnya leluhur Kalau Anda sudah Naik di suwungnya leluhur Anda sudah tahu tugas Anda selanjutnya apa Dan saya tidak bisa membuka Jawaban Bagaimana saya Apakah Tentang Allah Tentang Allah Jadi ada pertanyaan kan Apakah Anda melihat Allah Anda ngikuti aja dulu Dan Anda rasakan sendiri Jadi jangan Karena Sesuatu tentang Allah itu Tidak bisa saya tuliskan Itu harus pribadi masing-masing Merasakan Hubungan dengan Allah yang indah ini Tidak bisa dikatakan Tidak bisa diketik Tidak bisa Dan Allah saya beda dengan Allah Anda Keyakinan saya beda dengan keyakinan Anda Tapi jalannya sama Kenapa? Karena kita masing-masing punya guru yang berbeda-beda Leluhur kita kan berbeda-beda Tugas kita kan berbeda-beda Paham? Jadi Satu Tiga dimensi Itu Anda punya Empat dimensi adalah Sewungnya Anda Lima dimensi adalah leluhur Anda harus naik ke enam dimensi Sewungnya leluhur Baru Anda bisa tenang Hidup Anda baru bisa leran Anda paham Tugas-tugas selanjutnya Oke? Nah Tentang leluhur Tentang leluhur Anda nikmati kebersamaan dengan guru sejatinya Anda Guru sejati itu siapa? Ya Anda sendiri Orang-orang yang menaruh fitnah Orang-orang yang memberikan Segala macam cobaan di dalam hidup Anda Itulah gurumu Dan cara Anda menghandle dengan cahaya Tuhan Dengan kelemah lembutan Tuhan Tidak dengan dendam Tidak dengan energi negatif Tidak 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 Ini seratus persen Tuhan Seratus persen Tuhan dan tidak ada ritual apapun juga Yang saya ajarkan tidak ada ritual apapun juga Karena Allah Tuhanmu itu semudah itu Manusia saja yang membuat ribet Nah saya ajarin cara tidak ribetnya Dan saya tidak mau membahas Allah saya Karena kemungkinan ini akan menjadi ajang Bandem-bandeman watu Apa bandem-bandeman Timpuk-timpukan Nah saya tidak mau Karena bukan itu Tujuan saya masuk ke media sosial Anda harus ketemu Sejatinya diri Anda sendiri Di suungnya Anda sendiri Untuk bisa memahami energi Tuhan Baru Kalau sudah se-level Baru kita Bisa membahas tugas leluhur itu apa Ya Kemudian Saya mau bercerita tentang saranjana Saranjana Saya contohkan satu lagi leluhur ya Yang Kita kalau Beberapa orang yang sudah bisa masuk ke entitas Dimensi Tujuh Enam ke tujuh Itu dimana ada saranjana Saranjana itu adalah Sambu Ranjana Sangbu Ranjana Yang Mempunyai Siklus cinta Twin Flame Dia mencintai orang yang Tidak mencintai beliau Dalam Kesakit hatiannya Dia Enul Dia dienulkan Dia merasa hancur Dia merasa sedih Pada saat Pada saat orang-orang dienulkan itu adalah Saatnya kita bertemu Tuhan Allah sejatinya Allah Guru sejati adalah Kepahitan-kepahitan di dalam Hidupmu Paham Ketemu Dari Sambu Sambu Ranjana Sambu Ranjana adalah orang-orang yang bisa masuk ke energi beliau Atau orang-orang yang sudah di dimensi tujuh yang bisa memasuki saranjana Dan Energi Orang yang dicintai oleh Sambu Ranjana Yaitu Putri Sewangi Ya Dari hidup kita belajar Dari leluhur Ada putus kutuk dan karma yang harus Anda selesaikan Misalnya Anda kedatangan Energi Sambu Ranjana Nah berarti Anda Tahu bahwa Anda harus memutus tali cintanya Sambu Ranjana kepada Sewangi Dan Sewangi kepada orang yang dicintainya Dan Me Level upkan energi Sakit hatinya Sambu Ranjana Karena mencintai dan tidak dicintai kembali oleh Dewi Putri Sewangi ini Anda mendekatkan Sambu Ranjana kepada Tuhan Bukan agama Cahaya Allah Paham? Maksud saya tentang leluhur? Kalau Anda punya energi-energi leluhur cari tahu Sakit hati mereka apa? Dendam mereka yang belum selesai itu apa? Karena Anda adalah petugas Penyelesaian Kisah mereka Supaya selesai sampai di Anda Tidak menurun lagi ke anak cucu Anda Paham? Semoga membantu Terima kasih telah menonton!